Menjadi tidak etis, jika Menteri atau Pejabat Negara menjalankan bisnis sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Itu dia, salah satu kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY saat menyampaikan pidato politik pada Jumat 14 Juli 2023. AHY tak hanya menyoroti soal bisnis pejabat di pemerintahan. Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga beberapa kali menyinggung permasalahan yang ada di era kepemimpinan Presiden Jokowi Dodong. Apa saja yang disampaikan AHY? Pertama, AHY mengkritisi soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kecil. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah yang meroket justru utang kita. Baik utang pemerintah maupun BUMN. Permaret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cecilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400an triliun rupiah pertahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Kemudian yang kedua, Ahaye juga menyinggung pernyataan Jokowi yang ingin ikut campur pada pemilu 2024. Tentu banyak yang bertanya ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya. Meski banyak kritik yang disampaikan, Ahaye tetap mengapresiasi kepemimpinan Jokowi. Ia memastikan akan melanjutkan program-program yang dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat. Meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya. Kami yakin Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik. Kami yakin Presiden Jokowi dan pemerintah atas semua kerja kerasnya. selamat menikmati